Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya GE Kreatif udah lama sekali saya nggak upload video kira-kira udah dua mingguan karena ada kesibukan Oke kali ini kita akan membuat running led running led menggunakan microcontroller Arduino Nano jadi bagi teman-teman yang belum tahu ini adalah microcontroller apa itu microcontroller menurut yang saya baca di internet itu jadi kita bisa program alat ini nanti bisa untuk mengendalikan hardware seperti LED dan alat-alat lainnya gitu nah wajah yang kita perlukan ini Arduino Nano ini soketnya ini saya bikin kemarin dan disini sudah ada IC regulator ya LM eh sorry L7805 jadi fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 7-15 volt ke 5 volt gitu kalau nggak salah ya soalnya nanti untuk mengoperasikan Arduino Nano ini kita perlu tegangan dari 5 volt sampai 12 volt untuk amannya kita pakai tegangan 5 volt jadi isi regulator ini soalnya rencananya nanti ini mau dipasang di mainan radio kontrol atau mungkin di motor ya untuk lampu-lampu atau apalah itu jadi saya tambahkan IC regulator ini agar tegangannya 5 volt dan ini beberapa LED disini saya pakai LED warna biru dan beberapa resistor jadi resistor ini untuk membatasi arus dari baterai atau dari power supply ke LED ini ini saya pakai 100 home dari 5 volt dari jadi tegangan 5 volt disini sebetulnya pakai yang 70 home sih karena ladanya status jadi pakai ini aja dan kabel-kabel jumper ini breadboard untuk coba-cobanya nanti sebelum kita solder oke langsung saja pertama saya rangkai dulu LED nya disini semua sisi positif kaki positif LED ini saya bisa taruh di sisi luar ya sekarang kita tambah resistor di setiap LED nya atau mungkin beberapa kita coba nanti untuk kita tes apa perbedaannya saya coba 4 LED menggunakan resistor sisanya nanti coba langsung outputnya 5 volt dari arduinonya tapi tidak rekomen ya teman-teman ya kita tes nah ini sudah kemarin saya solder nanti wiringnya simpel sih nanti saya juga disediakan di deskripsi bisa teman-teman download ini juga sudah saya sediakan jadi ini kabel jumper sama seperti ini ya untuk mengurangi biaya saya bikin sendiri dengan pin header mail jadi ini kita saya colokkan di a kosong sampai a 5 ya karena itu output analog 0-5 ini sampai 4 kurang 1 kembali tidak masalah nanti otomatis ini tergantung nanti kita setting di programnya atau buat programnya ini outputnya dari 3 sorry 4 sampai 12 13 ini 13 nya disini ya lebih jelasnya nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi ya gambarnya di 242 irinya nih buat teman-teman yang mau pelajar arduino juga nah jadi dari a kosong sampai a 5 itu dari sini ya teman-teman dari sebelah kanan nanti berurut ya ke sini a1 a2 a3 a4 a5 dan ini d4 karena d2 dan d3 kita jadikan kontrol d4 dan d4 d5 d6 dan seterusnya selamat menikmati ok selamat menikmati oke detailnya seperti ini nah sekarang ini saya upload program dulu oke setelah programnya di upload dari software arduino dari komputer sekarang kita tes menggunakan baterai 12 volt ya ini juga sama tegangannya dengan aki aki motor disini kita hubungkan ke soket yang sudah ada regulator L80 L7805 nya untuk menjadi step down untuk menurunkan tegangan ini menjadi 5 volt oke ini positif di fit in nya terus ini di grong di negatifnya ini kita hubungkan dulu positifnya ini kan tadi semuanya udah positifnya udah di pinggiran ini ya teman-teman ya sekarang tinggal kita hubungkan ini positifnya ke arduino outputnya 5 volt jadi nanti kalau misalnya menggunakan banyak led bisa nanti teman-teman menggunakan step down 5 volt jadi tidak pakai output arduino ini agar arusnya lebih besar bisa menghidupkan lebih banyak lampu misalnya untuk di kendaraan di truck atau mainan apa lain motor oke sekarang kita coba hubungkan ke ground jadi saya sudah upload beberapa mode tadi ya di arduino ini jadi kita bisa custom mode nya nanti sesuai codingan itu bisa kita buat efeknya sesuai keinginan kita ya nah ini mode pertama ya oke oke sekarang kita coba tambahkan tombol ya jadi untuk pengganti modelnya kita taruh disini jadi ini bisa nanti jadi switch atau kalau untuk radio control nanti ini bisa kita hubungkan ke output dari receiver nya ya bisa kita setting sedikit di arduino nya coba kita tes nah itu sudah mode yang lain ini teman-teman bisa setting moda nya nanti di arduino nya ini ya atau mau menambahkan moda nya atau menambahkan fungsi-fungsi lain bisa nanti bisa lihat di video-video saya yang lainnya disitu juga ada kita project-project percobaan dengan arduino ini ya jadi ini otomatis sudah dihitung jadi dibagi dua teman-teman maksudnya outputnya ini otomatis berapapun ada LED itu aja yang dipakai nanti misalnya cuma ada tiga atau empat jadi dia outputnya akan empat aja yang aktif jadi sudah saya setting di programnya jika ada cuma empat LED maka empat saja fungsinya itu nah ini banyak kabelnya karena kita mengendalikan setiap LED nya jadi kita memerlukan banyak kabel jadi nanti misalnya teman-teman mau bikin gerakan tiga LED aja atau empat kita cuma memerlukan empat kabel nanti misalnya untuk diparalel lagi nah cuma dari empat itu kita sambung-sambung lagi semoga teman-teman mengerti ya kalau kurang paham nanti di komen aja atau di inbox saya pihak facebook fanspeak saya itu ge kreatif nanti disitu mungkin lebih fast response sama-sama diskusi jadi ada kalau nggak salah dapat mode ya nah sekarang kita coba menggunakan empat LED aja ya teman-teman ini yang lainnya karena tidak terkonek jadi nanti otomatis dia akan dibaca offline jadi tidak digunakan pin out sisanya nah begitu jadinya sekarang coba kita paralelkan bagaimana caranya memparalelkan dari 4 LED ini jadi disini kita juga pasang 4 LED lainnya teman-teman output negatifnya atau pin solid pin positifnya kita jadikan satu semua nah cara memparadarkannya karena banyak sekali teman-teman kemarin yang nanya sambungannya gimana sambungannya gimana ini juga sama nanti sambungannya seperti menggunakan modul RGB output output negatifnya negatif satu kita tambahkan kita sambungkan ke negatif LED yang berikutnya kebalik dia akan mengikuti LED ini jadi ketika ini menyala ini menyala karena dia tersambung dan yang kedua yang LED ketiga kita sambungkan ke negatif yang ketiga keempat LED keempat juga keempat yang berikutnya nah jadi ini bisa ditambahkan lagi teman-teman 4 dan pin yang pertama ini kita sambungkan ke LED pertama disini cuma model lain jadi efeknya akan selawah nyambung gitu kita tidak perlu menggunakan banyak kabel ini mungkin speednya nanti diturunkan nanti di coding yang saya upload nanti ada dua tombol satu tombol untuk speed ini tombol untuk mode misalnya codingnya belum selesai jadi dia akan efek seolah-olah nyambung gitu teman-teman apalagi didekatkan ini ya jadi dia akan seolah-olah nyambung gitu teman-teman ini sudah saya sambung lagi semua ledingnya resistor saya lepas tapi ini wajib ya pakai resistor ya biar lampunya lebih awet ini karena untuk percobaan jadi saya mau pakai resistor ini juga ada yang mau lagi begini teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan Arduino ini untuk membuat seperti sein kendaraan nanti yang kayak sein keren sekarang yang jauhnya sekarang kayak gini dengan Arduino ini teman-teman bisa membuat macam-macam untuk komponen elektronik teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya saya juga membuat ufra project dengan Arduino podalnya bisa ditambahkan nanti mungkin untuk running running lat oke begitu saja teman-teman semoga videonya bermanfaat bermanfaat terima kasih